Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, Kulonuwun, Om Swastiastu, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Kiontonogon, Rojo, Manya apa lagi? Ini saya, Kiontonogon, ada di Alun-Alun Kasepuhan ya, Alun-Alun Kasepuhan, Keraton, Kasepuhan, Cirebon ini, bisa disebut juga Alun-Alun Sanggalabuana. Ini dari dulu, dari tahun zaman para wali sudah ada. Ini Alun-Alun ini untuk latihan prajurit, juga untuk mengekusi, mengeksekusi maksudnya. Kalau ada yang salah, jadi hukum dipenggal, gitu, atau ditusuk di sini. Atau dibakar juga ada. Sejarahnya tahu semua. Tapi kita sikapinya dengan bijak ya. Ini Alun-Alun harus direstarikan, jangan sampai malam-malam buat pacaran yang aneh-aneh. Nah ini kalau pas agi acara, muludan di Cirebon itu 40 hari lamanya tuh, acara pasar malam di sini. Cuma ini karena corona, jadi nggak ada. Nah ini, Alun-Alun ini sangat keramat. Saya sendiri pernah mengalami kejadian sewaktu Kirapagung, Laskar Macan Ali, 2016 ya. Haul Mbahku Cirebon Pangeran Saka Buwana juga berbarengan. Karena saya posisinya dirapi waktu itu, saya memantau terjun payung dari Paskas ya, TNI. Nah ada dua terjun payung. Satu di titik Alun-Alun ini, dua di titik Alun-Alun Masjid Atakwa atau Alun-Alun Kejaksan. Ini Alun-Alun yang di Atakwa itu lebih luas daripada Alun-Alun ini. Alun-Alun ini sempit, dikelilingi banyak pohon. Nah itu di sana ada Markas Macan Ali di sana. Itu Markas Macan Ali. Waktu itu saya posisinya sebagai rapi gitu tuh, panitia. Kirapagung, Laskar Agung Macan Ali Nuswantara 2016, juga Haul Mbahku Cirebon Pangeran Saka Buwana. Nah saya kan mengawal tuh. Nah, ketika saya berjaga-jaga, radio saya bunyi, ada seorang penarjun yang tersangkut di pohon, yaitu di Alun-Alun Kejaksan. Padahal Alun-Alunnya luas. Itu tersangkut di pohon di dekat pendopo rumah bupati. Rumah bupatinya ada di kota, tapi bupatinya di kabupaten. Nah untuk ini sendiri, saya setelah acara itu, setelah apa namanya, ada yang tersangkut, saya ke sini. Kalau Alun-Alun memantau dengan membawa radio, karena sangkut terapi, di sini halo-halo, ternyata ada terjun payung di atas Paskas. Nah itu Paskas ngontek ke bawah, katanya, saya nggak bisa lihat apa-apa katanya tuh, kata Paskasnya. Nah terus yang di bawah ini, kebetulan sesepuh juga mengkomandoi, udah ya lakukan sebisa mungkin. Nah merem aja katanya tuh. Nah itu penerjun payungnya katanya merem, merem, di bawah pakai suar, memang warna oranye saya lihat, ada suar warna oranye. Tapi beliau itu bisa terjun, bisa sampai titik, nggak nyampe nyangkut di pohon, sedangkan yang ada di Kejaksan itu nyangkut di pohon. Itu benar terjadi 2016, dan itu saksinya banyak. Ada Sultan mungkin di sini, ada Laskar Agung Macanadi juga, teman-teman rapi, masyarakat. Nah terus setelah itu hujan, ramai sekali penonton, jutaan penonton. Jutaan setelah hujan, penontonnya pada kemana acara selesai. Saya cari-cari keliling karena saya, dirapi gitu ya, mencari informasi, ternyata orang-orang pada kemana. Makanya pertanyaan kami, bukan pertanyaan saya, itu yang nonton orang manusia atau bukan. Itu tuh. Ini pertanyaan saya sama Prabu Dias. Prabu Dias itu, Panglima Masanali gitu. Pertanyaan sampai sekarang begitu, entah kemana. Yang jelas alun-alun ini, alun-alun Kraton Kasipuan adalah alun-alun yang keramat, yang perlu kita lestarikan, kita jaga bersama ya. Jangan dipakai untuk hal-hal aneh. Jangan dipakai untuk maksiat, ngobat, jangan pakai ya. Untuk kegiatan-kegiatan spiritual. Orang kalau main debus, atau main kebal-kebalan, di sini juga nggak berlaku. Yang nggak mempan ditembak, di sini jadi mempan. Yang nggak mempan dipacok, jadi mempan. Kalau Anda nggak percaya, bisa dibuktikan. Inilah Cerbon, kota Wali, kota Parabuyut, yang harus kita ilhami, harus kita jaga, kita uri-uri, kita lestarikan. Kraton Kasipuannya di sana. Nah ini banyak sekali pedagang, sampai malam. Oke, pesan saya, untuk buat teman-teman semuanya, cintailah NKRI, cintailah keluarga, dan cintailah budaya, cintailah leluhur. Karena adanya kita, adanya leluhur. Begitu, jangan lupa, bagi saudara-saudara muslim, selalu kirimkanlah fatihah, kepada para leluhur kita, saudara-saudara kita, yang sudah berpulang. Pesan keontoh begitu, salam rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.